Hai Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman sehat-sehat terus ya Nah sebelumnya gua ucapin selamat datang di channel bukan perawat biasa teman-teman dan gua mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe share serta like gua doain teman-teman semua sukses terus sehat terus dan berkah terus ya Amin nah pada video kali ini gua masih di pasien yang sama nih teman-teman ya pasien di kalender daerah Jakarta Timur ya jadi ini adalah kaki yang sebelah kirinya teman-teman sebelumnya di awal-awal videonya itu kakinya ini yang tumitnya itu kata keluarganya bagus kering yang pada hitam terus yang gua gunting teman-teman ya karena tebal banget sekering gitu ya Nah ini karena udah sebulanan lebih gua nggak tengok ya nih keluarga baru bisa tolong nih gue lihat lagi Oh ini udah mulai nyoprok teman-teman gue bilang nah ini harus dibuang payang hitam ini dulu memang udah pernah dibuang Nah kok bisa begini lagi sih Mas kata keluarganya ya jadi waktu pertama kali dibuang itu memang hanya ngebuang aja cuman kita enggak pernah tahu batasannya tuh sampai mana nah ini ternyata setelah sekian hari enggak lew apa namanya enggak bertemu gitu ya teman-teman ya Nah ini udah bisa teman-teman jadi kita harus buang lagi ini jelas batas-batasnya kelihatan ya kalau di video yang dulu itu masih warna putih walaupun udah gua gunting gitu nah ini udah kelihatan tuh merah ini udah bagus banget sih kalau menurut gua ya keluarganya juga apa namanya antusias gitu teman-teman kalau ngerawat luka ini tuh gue juga jadinya enak tuh nah ini sambil kita jelasin teman-temannya Alhamdulillah di luka kaki kiri ini teman-teman enggak banyak masalah gitu ya maksudnya enggak ada tulang enggak ada apa gitu yang keras-keras ya Alhamdulillah sih perkembangannya selalu bagus gitu tuh teman-teman bisa lihat ya Nah ini gua lagi kikisin semuanya ya tuh sedikit-sedikit ya yang bisa diangkat diangkat ya Nah jadi memang si pas ini udah bed rest total teman-teman ya jadi nggak bisa kemana-mana di tempat tidur aja ya tapi keinginannya untuk lukanya sembuh tuh gini bagus banget teman-teman pasiennya pun masih kooperatif masih bisa masih enak deh Jokowi masih santui lah teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya gua kalau melakukan pencucian luka ya ini biasa langsung gua cuci gua sabunin sebenarnya sebelumnya apa namanya bisa macem-macem ya ada yang pakai sterobak nanti nyuci nya ada yang pakai nacell pakai aqua ya pokoknya intinya teman-teman sama sama aja ya dalam proses mencuci apa eh merawat luka gitu teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri ya Nah ini udah mau selesai teman-teman ya biasa langsung gua kasih zinc cream lagi ya di sini gua campur hidrogel teman-teman kalau teman-teman enggak tahu zinc cream itu kayak gimana sama hidrogel itu kayak gimana teman-teman klik aja link di kolom deskripsi ya buat teman-teman yang butuh keperawatan luka atau enggak mau konsultasi keperawatan luka boleh komen di kolom komentar sekian dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh